Halo Assalamualaikum, hari ini mau punya cerita apa yang membagikan kreasi lauk enak Untuk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan ya, langsung aja siapkan 1 butir kelapa setengah tua, diparut memanjang ya teman-teman Kemudian kita sangrai sampai dia itu agak kering Dan ini kelapanya udah kecoklatan, oh iya untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stain Cookware ya Kita akan haluskan bumbunya, disini saya menggunakan Chopper Mitochiba yang C100 Masukkan cabai merah 40 Kemudian ada bawang putihnya 5 siung, kemiri 3 butir Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, ketumbar bubuk 1 sendok teh Lalu ada garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh Lalu ada kunyit bubuk dan jinten masing-masing setengah sendok teh Tambahkan sedikit air, lalu kita akan proses sampai dia itu halus ya Setelah itu panaskan wajan, disini saya pakai wok pen platinum dari Stain Cookware Langsung aja tumis bumbunya sampai harum Kemudian masukkan daun jeruk puru, 2 lembar, lengkuas 1 potong dan serenya 1 potong Aduk sampai merata dan masak sampai harum ya Kemudian masukkan daging sapi yang sudah dipotong-potong Untuk dagingnya saya pakai 3 per 4 kilo ya teman-teman Langsung diaduk-aduk sampai merata Lalu masukkan gula merah 50 gram Tambahkan air 400 ml Aduk merata Kemudian masak dagingnya sampai dia itu empuk dan bumbunya itu meresap ya Kita boleh tutup Nah dan ini dagingnya sudah kecoklatan dan bumbunya itu meresap ya Lalu tuang kelapa parut yang sudah disangrai tadi Kedalam rebusan daging ya Kemudian aduk sampai merata Dan masak sampai kelapanya itu kering ya Oke seperti ini dia hasilnya Ini sangat mengugah selera Aromanya sangat sedap dan siap untuk dimatikan apinya ya Serundeng daging yang enak banget Siap untuk disajikan Gimana sangat gampang banget kan? Cara membuat serundeng daging yang enak Alah mau punya cerita Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum